Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya lagi bongkar kingpen ya ini ada kendala ya ini parah banget ya ini kingpen udah kotlak banget ini sebelah kanan ya udah saya buka nih udah saya lepas ini kingpennya nih ya ini saking kotlaknya ini banyak nyampe makan kayak gini nih parah banget bro tuh makan dambah gandalem tuh ya sisular masih bagus yang dalam udah kayak gini nih ini untuk yang sebelah kanan ya ini udah saya lepas ya nanti akan saya tunjukkan ya caranya biar lebih mudah waktu buka kingpennya kan banyak ya yang udah bisa buka sendiri ya buka maksudnya bisa seri sendiri tapi ini biar lebih mudah lebih gampang ya soalnya untuk kingpen ini kadang-kadang waktu bukanya susah jadi biar lebih mudah kayak gini caranya nih ini yang sebelah kanan ya ini parah banget bro ini sama yang kiri juga sama nih soalnya kotlak banget ya ini posisi banyak ini cuma agak mending yang sebelah kiri nih cuma udah parah tuh yang kena daleman dulu yang bagian daleman tuh tak kotlak banget tuh parah banget bro ini yang tadi yang kan udah saya buka ya ini yang kiri usah buka pertama ya nanti kita buka ini dulu nih piringannya nih disini ada baut 4 bija dipas dulu terus kita buka terotnya kita buka terot baru buka ini ya pen kingpen nih disini nih ini banyak tanah kelihatan nanti ya kalau misalkan ini kan kadang-kadang susah ya minyaknya susah dipatahin aja patahin ya nanti lebih mudah dipalu nanti kan patah lama-lama nanti kan saya tunjukkan ya pelan-pelannya yang penting tonton nyampe selesai biar gak gagal paham ya selanjutnya untuk penggimpen itu pada orang susah kalau susah nyampe turun as balok ya tapi ini saya tunjukkan biar lebih mudah ya ini akan saya buka dulu ya ini baut-baut yang 4 biji nih ini ya baut-bautnya di lepas dulu nih ini kalau muter pakai kunci buah ya ini kadang-kadang ikut muter di lepas abone abone d ini kotor banget ya banyak tanah nih jadi cuci dulu ya udah kena semua lalu kita lepas ya kita iket di atasnya nih biar enggak ganggu lalu kita buka ini ya buka terotnya nah ini kita mau buka nih ya mau buka terotnya dulu nih ini sebihnya dibuka dulu lalu kita buka murnya murnya dikendurin ya enggak dibuka cukup dikendurin ini jangan dilepas ya sampai drat atas teratain nanti kita pukul sekeras-kerasnya jadi dratnya enggak rusak tapi kalau misalnya muruhnya terlalu ketinggian atau buhutnya masih nongol kalau dipaluh nanti rusak jadi rata bosnya ya drat enggak bakalan rusak kita kala gini kita domprat sebagian nih nah ya sneakernya nih bukan terotnya ya ini jangan ditongrak buat nahan jadi sewaktu dipukul enggak mantul-mantul ya kalau kayak gini tinggal lalu sekeras-kerasnya ya tidak perlu sekaligus sekali ya langsung kan langsung kan misalnya ini dibuka muruhnya as yang ikut muter ininya didongrak ya diganjel buat nahan tapi kalau gak enggak apa-apa ini kalau terot kayak gini jadi tapi enggak rusak ini pasang lagi bisa nih bukan enggak rusak kan jadi kalau buka terot misalnya buka pingpen kayak gini caranya jadi terot gak rusak masih udah dipakai nah sekarang saya mau buka pingpennya ya tapi sebenarnya kita buka pingpennya nih ini disini ya ini kita buka dulu ini ada muruhnya nih ini pengennya dan ini kita lepas sama ya jangan sampai rusak kalau bisa ya jadi muruhnya ini bisa dipakai di ratak kayak tadi buka terot tapi misalkan susah atau misalnya selek patahin aja patahin ya ini kan saya coba dulu ya nah kalau bisa ya enggak usah dipakaiin tapi kalau gak bisa tetap dipakaiin ini pakai kunci mana nih nah ini udah dikaran ini 17 ini biasanya baut 4 gelas ini udah dikantian parah banget buka celaknya ini sampai rata ya nah saya mau bukul biar keluar ya nanti kalau susah patahin aja jadi mukunya sekeras-kerasnya ya mukanya gak gerak bro macet gak gerak ya nah kalau kayak gini dipakaiin aja ya jadi caranya bukul atas bawah atas bawah ini lama-lama patah abang-labah dan atas dan na selamat menikmati 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 selamat menikmati